Halo teman-teman semua selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel Berikut merupakan daftar berita pilihan terbaru seputar Timnas hari ini Yang pertama Jordi Amat menghilang tanpa kabar meski telah dipanggil bergabung Timnas Yang kedua Pratama Arhan di Cibir Netizen masuk sekuat melalui jalur kasihan Yang ketiga Sintayong Geram pemain Timnas ketahuan makan mie instan saat pemusatan latihan di Turki Namun sebelum videonya kita mulai mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate hanya di channel ini Jordi Amat menghilang tanpa kabar meski telah dipanggil bergabung Timnas Timnas Indonesia saat ini tengah berfokus di pemusatan latihan di Antalya Turki Demi persiapan Piala Asia 2024 di Qatar Seperti yang kita ketahui Sintayong sebelum-sebelumnya telah resmi merilis 28 pemain Untuk bergabung bersama Timnas Indonesia di pemusatan latihan tersebut Kemudian satu hal yang mampu menarik perhatian publik yaitu Jordi Amat yang menghilang tanpa kabar Dan sampai saat ini belum juga bergabung bersama Timnas Indonesia yang saat ini sedang melakukan pemusatan latihan di Turki Padahal menurut informasi pemain naturalisasi berdarah Spanyol ini saat ini diketahui sedang baik-baik saja dan tidak mengalami cedera apapun Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa kompetisi sepak bola di Malaysia saat ini sedang berlibur Tentunya ini akan menjadi pertanyaan bagi publik Kemana Jordi Amat? Kenapa belum juga bergabung? Padahal Sadil Ramdhani yang juga merumput di klub Malaysia Sudah merapat dan bergabung bersama Timnas Indonesia di pemusatan latihan di Turki Untuk menjawab semua pertanyaan itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menjelaskan Pemain-pemain yang berkarir di luar negeri akan segera merapat ke Timnas pada awal Januari 2024 Dikarenakan masih harus menyelesaikan pertandingan-pertandingan di klubnya masing-masing Tentunya itu semua tidak berlaku untuk Jordi Amat Dikarenakan saat ini klub-klub di Malaysia sedang dihentikan atau sedang diliburkan Wah ada apa nih dengan Jordi Amat? Kita tunggu saja kabar terbarunya Semoga saja Jordi Amat bisa segera bergabung dengan pemain-pemain lainnya pada awal Januari 2024 mendatang Pratama Arhan di Cibir Netizen Masuk sekuat Timnas Indonesia melalui jalur kasihan Bekiri Timnas Indonesia Pratama Arhan Saat ini resmi tergabung di dalam daftar pemanggilan Sintayong ke pemusatan latihan di Turki Hal itu pun juga sempat menjadi sorotan netizen Kenapa Sintayong memanggil Pratama Arhan Padahal saat ini performa permainannya sedang dalam penurunan Untuk menjawab semua itu Sintayong pun akhirnya membuka suara Dan mengatakan bahwa pemanggilan Pratama Arhan adalah untuk menyelamatkan karirnya Sebagai pemain muda Indonesia yang saat ini kurang mendapatkan menit bermain di klubnya Tokyo Verdi Kemudian atas ucapan Sintayong tersebut Netizen pun sontak membuat kesimpulan Bahwa pemanggilan Pratama Arhan ke Timnas Indonesia atas dasar kasihan saja Mendengar pernyataan tersebut Membuat Pratama Arhan menjadi geram Dan membalasnya dengan skill yang ditunjukkannya saat melakukan pemusatan latihan di Turki kemarin Pratama Arhan berhasil melakukan tendangan yang saat itu tiang atas bagian gawang yang menjadi sasaran Kemudian setelah itu Pratama Arhan pun langsung melakukan selebrasi Sehingga membuat para pemain lainnya menjadi heboh Wah keren ya Pratama Arhan Mampu membalas hujatan netizen dengan skill yang dimilikinya Lalu gimana nih pendapat kalian Apakah pantas Pratama Arhan untuk dipertahankan Sintayong di sekuat Timnas Indonesia Sintayong kesal dan mengamuk Melihat pemain Timnas Indonesia makan mie instan saat TC di Turki Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki Sedang dihebohkan setelah ada pemain yang ketahuan mengkonsumsi mie instan di kamar hotel Dilansir dari unggahan Twitter Ad Mafia Wasit Terlihat seorang pemain seperti Witan Sulaiman tengah membuka bumbu mie instan Kemudian terlihat pula panci listrik yang telah terisi mie instan Lalu sendok berjumlah 4 dan 1 piring sterofam Potret itu pun langsung membuat pelatih Timnas Indonesia Sintayong menjadi kesal dan geram Dikarenakan sekelas pemain Timnas Indonesia tidak bisa menjaga pola makan saat menjalani pemusatan latihan di Turki Tentunya itu semua akan membawa dampak yang buruk bagi stamina dan fisik pemain Timnas Indonesia Apalagi seperti yang kita ketahui Bahwa Timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi tim-tim kuat seperti Timnas Irak, Timnas Jepang, dan Timnas Vietnam di Piala Asia Qatar 2024 mendatang I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth I desire your worst, so you can just hide while I work I ain't tired, you first I'll write a second, third verse About the lies you go disperse You never did shit, I know it hurts